Video ini adalah video penutup dalam bab permukaan energi dan analisis kinetik. Dalam video ini akan dibahas mengenai teknik kinetik cepat atau fast kinetik teknik. Jadi kita ketahui bersama bahwa suatu eksperimen kinetik itu akan memantau perubahan konsentrasi terhadap waktu. Nah, waktu ini menjadi parametri yang menentukan bagaimana eksperimen kinetik itu dilakukan. Jadi kalau suatu reaksi berlangsung cukup lama, cukup lama di sini artinya waktu panuhnya masih lebih dari beberapa detik. Maka kita bisa menggunakan instrumen-instrumen yang umum seperti spektroskopi NMR, atau kromatografi GC, HPLC, bahkan spektroskopi absopsi pun bisa dipakai jika reaktan dan produk memiliki karakterisi absopsi dan emisi yang berbeda. Titrasi asam basah pun bisa dipakai jika terjadi perubahan pH selama reaksi. Atau polarimeter kita bisa pakai apabila terjadi perubahan di antara senyawa-senyawa yang memang memiliki aktivitas optis. Namun, apabila waktu paruh itu hanya beberapa detik atau bahkan kurang dari itu, maka permasalahannya adalah reaksi mungkin telah berlangsung tuntas ketika kita baru mau menambahkan reaktan dan reagennya. Jadi baru dimasukkan, baru kita campur, kita aduk, sudah selesai reaksinya. Sehingga tidak mungkin menggunakan cara manual untuk reaksi-reaksi mutil semacam ini. Nah, hal yang sama terjadi apabila suatu reaksi melibatkan intermediate yang sangat reaktif. Sehingga intermediate ini perlu dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat daripada reaksi yang melibatkan intermediate itu. Jika tidak, intermediate itu tidak bisa teramati karena reaksinya sudah selesai. Nah, ada beberapa teknik analisis cepat. Yang pertama adalah disebut teknik alir atau flow techniques. Jadi pada teknik ini, larutan A dan larutan B yang akan kita reaksikan itu disemprotkan melalui tabung ini sehingga mereka bertemu atau bercampur di satu titik yang kemudian menjadi tenol atau waktu nolnya. Nah, setelah itu dia akan mengalir melewati tabung pencampuran ini. Melewati, nah di titik-titik tertentu, di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini. Nah, kita lakukan pengamatan atau pengukuran. Jadi campuran kita analisis di berbagai titik sepanjang tabung pengamatan ini. Nah, dari jarak tempuh yang diambil di tempur larutan atau campuran itu dibandingkan dengan laju alir ketika dia disemprotkan, kita bisa mendapatkan berapa waktu dari titik awal ke titik pengamatan tersebut. Nah, sehingga dengan mengambil beberapa titik pengamatan, kita telah mengelibatkan beberapa waktu reaksi yang berbeda dan konsentrasi pada berbagai waktu bisa kita ukur. Jadi bedanya ada pada pencampuran secara atau dicampurkannya tidak oleh kita, tapi disemprotkan sehingga bercampur, lalu dianalisis di berbagai titik sepanjang tabung. Jadi analisinya juga secara otomatis. Nah, modifikasi dari teknik alir ini yang dinamakan ada lagi yang namanya metode aliran terhenti atau stop float method salah satu teknik alir ini ya. Jadi di sini bukan kita alirkan terus di berbagai titik pengamatan kita ukur, tapi kita itu mengalirkan dia, titik pengamatannya hanya satu, tapi misalnya kalau sudah kita alirkan selama misalkan sekian detik gitu ya, tentu alirannya harus sangat cepat ya, bukan detik. Tapi kita bicara di sini sekalang di bawah detik. Misalnya setelah satu mili detik, dihentikan alirannya, terus kita ukur di titik tertentu. Terus nanti diulangi lagi reaksinya, diukurnya setelah misalnya tiga mili detik, setelah lima mili detik, setelah tujuh mili detik. Nah, sehingga, tapi titik pengamatannya sama. Kalau tadi kan satu aliran diamati di berbagai titik. Nah, kalau ini satu titik pengamatan, tapi dengan berbagai waktu alir yang berbeda. Jadi setiap kita mau ukur di titik tersebut, kita hentikan alirannya. Nah, ini biasa digunakan untuk reaksi berkataniskan energi. Nah, selain teknik alir, terdapat yang namanya fotolisis kilat, atau flash fotolisis. Disebutnya pendekatan pompak dan kuar, atau pump probe approach. Jadi, ada pulsa yang dipompak. Untuk memompak, ada pulsa untuk probe atau kuar. Jadi, pompak kuar itu mendeteksi, memprobing ya. Jadi, baik pembentukannya di awal, maupun deteksinya di akhir, sama-sama menggunakan pulsa. Jadi, pulsa suatu kilatan sinar yang kuat, digunakan untuk bisa menginisiasi reaksi fotokinia, sehingga membentuk intermediate reaktif yang mau kita analisis. Nah, kenapa harus menggunakan pulsa? Kenapa tidak menggunakan sinar biasa, tapi pulsa sinar? Karena kita butuh durasi sinar yang cukup singkat, sehingga bisa lebih singkat daripada waktu hidup atau tau dari intermediate. Kalau sinarnya lambat, intermediate-nya keburu sudah berakhir masa hidupnya. Jadi, pulsa sinarnya harus singkat. Jadi, durasinya singkat. Ya tadi, kalau bukan lagi millisecond, bahkan sampai nanosecond, bahkan sampai pentosecond. Meskipun singkat, intensitas sinar yang dihasilkan harus cukup kuat. Supaya apa? Supaya energinya cukup untuk membentuk intermediate reaktif yang ingin dianalisis. Untuk membayangkan pulsa, kita membayangkan lampu blitz. Kalau pada zaman lalu, ketika kamera menggunakan lampu blitz, lampu kilat, nah itu kita membayangkan pulsa itu seperti itu. Dan dengan lampu blitz itu biasanya skalanya sekitar mili detik. Karena kita sampai tidak berkedip, kan sekiratnya sudah muncul. Nah, tentu teknologi terus meningkat sehingga muncul cara-cara baru, sehingga tidak lagi menggunakan mili detik, tapi bahkan sampai femtel detik. Nah, kemudian pengukurannya diamati dengan spektroskopi optis, yaitu spektroskopi optis, atau fluorescence, tapi lagi-lagi menggunakan sumber sinarnya itu dari pulsa cahaya. Jadi, pulsa kedua, namanya pulsa kuar. Jadi, tidak lagi menggunakan, kita tahu kalau spektro ada lampu sinar tampak, kunstern, lampu tidak, tapi menggunakan sumber sinarnya itu dari kilatan sinar atau pulsa. Sehingga ada pulsa pompa sebagai yang membentuk intermediate, dan ada pulsa kuar sebagai yang mendeteksi intermediate yang dihasilkan, untuk mengamati. Nah, dengan meragamkan jeda waktu antara pulsa yang pertama dan pulsa yang kedua, itulah waktu yang kita sediakan untuk membentuk I. Jeda di sini, sekali lagi, jeda yang amat sangat singkat, bukan jeda dalam sekalian detik, tapi jauh di bawah detik. Nah, setelah intermediate itu dihasilkan, kemudian dilakukan pemantauan terhadap intermediate tersebut, seberapa lama dia hidup. Tentu saja, kadang kita bekerja dalam skala waktu yang sangat singkat, tidak memantau dengan mata, tapi ada instrumen untuk memantau. Tadi, si pulsa kuar tadi akan mendeteksi keberadaan intermediate tersebut. Dan hasilnya akan terbentuk semacam jejak peluruhan atau decay trace yang nantinya jejak itu dianalisis dengan komputer untuk mendipaskan dengan hukuman terintegrasi mana yang pas, apakah berapa, 0, 1, atau 2, untuk nantinya dihasilkan nilai K untuk reaksi tersebut. Jadi, kita tidak bisa lagi melihat 0 detik sekian konsentrasinya. 0 detik sekian, kita sudah tidak bisa lagi begitu, tapi dari satu trace jejak peluruhan itu, kita analisis dapat hukum maju yang sesuai. Tentunya menggunakan perangkat lunak tertentu untuk mengolahnya. Nah, ini kira-kira contoh hasil dari kotolisis kilat. Dari mulai pulsa sinar itu diaktifkan, pulsa pompanya, itu intermediate di sini belum terbentuk sampai kira-kira waktu sekitar mungkin 12 ini ya, mikrodetik, baru tiba-tiba intermediate itu akan muncul, nah, disinilah dia hidup, bertambah banyak seiring terbentuknya reaksi, lalu mulai berkurang, 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 sampai akhirnya hilang. Nah, ini contoh intermediate yang apa namanya, jejak peluruhannya panjang, artinya sampai 100 mikrodetik, dia masih bertahan intermediatenya, intermediatenya masih cukup, relatif cukup stabil. ya, nah, nanti jejak peluruhan inilah yang kemudian dianalisis oleh software untuk mendapatkan, oh, kalau seperti ini intermediate itu terbentuk dengan order sekian, dengan K sekian. Nah, kadang-kadang juga dalam satu jejak peluruhan itu bisa teramati dua pola, misalnya dari sini teramati pola yang pertama ada intermediate yang waktunya panjang, ada intermediate yang waktunya pendek atau singkat. ya, nah, sehingga kadang-kadang memang dalam satu reaksi kita tahu kan intermediate bisa melewati lintasan reaksi lebih dari satu macam. Nah, itu bisa terdeteksi pula oleh jejak peluruhan ini. Gitu, nah, seperti itu kira-kira gambaran analisis menggunakan fotolisis kilat, ya. nah, kemudian pada awalnya, tadi sudah saya katakan studi awal menggunakan lampu glitz atau lampu pilat untuk menghasilkan pulsa dengan resolusi milidetik dan mikrodetik. Seiring waktu reaksi-reaksi semakin cepat berlangsung, maka dikembangkan metode laser untuk menghasilkan pulsa yang lebih singkat, tetapi jumlah fotom di dalamnya masih cukup banyak untuk menghasilkan intermediate yang teramati. Sehingga intermediate dengan skala waktu nanodetik, pikodetik, bahkan fentodetik, 10-15 detik, itu dapat teramati waktu hidupnya. Nah, Ahmed Hassan Zewail al-mahum pada tahun 1999 itu mendapatkan Nobel di bidang kini, ya, karena dia menemukan metode untuk melakukan pengukuran skala femtodetik yang pertama kali menemukan metode laser tersebut. Metode yang ketiga yang juga termasuk teknik kinetik cepat adalah radiolisis pulsa. Ini sebetulnya hanya modifikasi dari teknik fotolisis kilat. Jadi, dia tidak menggunakan pulsa cahaya, tapi dia menggunakan pulsa elektron dalam skala pikodetik 10-12. pulsa elektron ini kemudian ditembakkan tenang kelarutan sehingga terjadi reduksi oleh elektron pada berbagai komponen di dalam lalutan tersebut. Nah, dihasilkanlah anion radikal akibat tembakan elektron tersebut. Nah, anion radikal ini adalah si intermediate yang kemudian dipantau sebagai fungsi waktu. Jadi, ini bisa dilakukan kalau intermediate-nya merupakan hasil proses reduksi. kalau yang umum tadi, yang fotolisis kilat reaksi apapun bisa dilakukan. Jadi, jam peluruhan yang dihasilkan mirip seperti pada fotolisis kilat. Nah, selain teknik kinetik cepat, kita juga ada metode relaksasi. Jadi, ini sebenarnya gangguan pada suatu kesetimbangan, jadi kelubahan suhu, tekanan, pH, atau konsentrasi. Kita tahu selama ini kan efek yang ditimbulkan pada kesetimbangan adalah terjadi pergeseran kesetimbangan untuk membentuk kesetimbangan baru. Nah, itu kalau reaksinya dalam skala waktu normal. Dalam skala waktu tadi yang beberapa detik atau menit ya. Tapi kalau sistemnya ini bereaksi sangat cepat, mengganggu kesetimbangan itu mungkin juga akan terjadi kita baru ganggu kesetimbangannya, gangguannya sudah terjadi dan tidak bisa diamati saking cepatnya gangguan itu. Atau istilahnya bukan lagi disebut pergeseran kesetimbangan, tapi istilahnya yang terjadi relaksasi ke keadaan setimbang baru. Jadi istilah relaksasi ini sebetulnya istilah ketika skala waktunya itu menjadi sangat pendek. Kalau skala waktu normal kita sudah berjadikan pergeseran pergeseran kesetimbangan. Nah jadi karena itu kalau untuk reaksi-reaksi yang sangat cepat kalau kita ingin mengganggu kesetimbangan dan mengamati apa yang terjadi selama relaksasi keadaan setimbang baru kita juga perlu menggunakan metode khusus jadi namanya teknik lompatan atau jam teknik jadi dengan teknik ini gangguan yang ini kita berikan kita hidup perubahan suhu perubahan pH perubahan tekanan kita induksi secara sangat cepat sehingga relaksasi yang terjadi pada reaksi dapat teramati juga karena kita lihat disini waktu paruhnya hanya mikrodetik jadi kalau kita menggunakan misalnya dipanaskan ke suhu 60 nggak bisa dipanaskan dengan hot plate biasa karena terlalu lama kita harus memanaskan dengan metode pemanasan seketika dia naik ke 60 misalnya lalu kita amati setelah apa yang terjadi relaksasi ya kira-kira seperti itu pengamatannya tadi bisa dengan kotolisis kilat atau dengan radiolisis pulsa tapi ini metode untuk memicu terjadinya pegangguan kesetimbangan untuk bisa kemudian berelaksasi nah jadi contohnya kalau disini sebut ada eksperimen lompatan pH pada reaksi asam basa bronzet jadi pH-nya itu seketika naiknya dalam waktu singkat atau eksperimen lompatan suhu nah ini bisa menggunakan radiasi mikroglombang atau menggunakan pelucutan listrik dalam medium penghantar atau menggunakan bantuan lagi-lagi laser iodine yang bisa mengeksitasi pada 1.390 km dan mengeksitasi overtone vibrasi OH saya juga tidak terlalu mengerti dengan metode-metode ini tetapi setidaknya Anda tahu bahwa kalau kita ingin membangkitkan kenaikan suhu dalam waktu seketika kenaikan pH dalam waktu seketika kita juga tidak bisa menggunakan teknik-teknik kinetik lebih biasa tapi kita harus menggunakan teknik-teknik khusus seperti yang disebutkan di sini dengan mikroglombang karena energi mikroglombang kan cukup kuat kalau kita memanaskan dengan konvensional mungkin kita butuh 60 menit tapi kalau mikroglombang mungkin hanya detik sudah selesai sehingga pulsa radiasi microwave tentu akan lebih kuat bisa membangkitkan suhu seketika atau menggunakan lucutan listrik untuk membangkitkan kenaikan suhu seketika dan metode klaser tadi nah akhirnya menutup bab permukaan energi dan analisis kinetik kita telah membahas di sini mengenai analisis kinetik secara cukup panjang lebar dan kita temukan bahwa dengan menggunakan analisis kinetik kita akan bisa menentukan molekul yang terlibat dalam mekanisme tapi sebelum dan atau selama tahap penentu laju kita sudah jelaskan itu di video sebelumnya dan yang bisa dijalankan meliputi urutan tahapan dan bagaimana cara reaktan tersebut bergabung misalnya OA tambah B jadi misalnya seperti kemarin kita bahas ya di video-video yang lalu misalnya ada A membentuk I I tambah B jadi P nah itu jadi kita tahu urutan tahapan dan cara reaktan itu bergabung tapi hanya bisa melihat mekanisme sebelum dan atau selama tahap penentu laju sehingga kemarin kita sudah bahas pula di video sebelumnya ada kinetika laju awal ada kinetika keadaan tunak ada pendekatan-pendekatan kinetika yang lain yang terus kita cobakan sehingga kita tes apakah mekanisme yang kita prediksi itu sesuai atau tidak kalau kita lihat hukum laju reaksinya oh kalau cocok oh misalnya kalau konsentrasi dibenihkan efeknya begini oh cocok maka semakin banyak kecocokan kita bisa katakan bahwa mekanisme itu semakin sesuai dengan prediksi hukum laju sehingga kita bisa menyingkirkan mekanisme yang lain yang secara eksperimental tidak sesuai dan ditekankan sedikit lagi bahwa mekanisme ini bukan dibuktikan tapi hanya dianggap lebih benar lebih tepat lebih cocok secara eksperimental dibandingkan dengan kemungkinan mekanisme yang lain namun analisis kinetik yang tadi yang sudah kita pelajari merupakan eksperimen di tahap awal pada penentuan mekanisme belum bisa menentukan sifat zat antara ikatan yang diputus atau yang dibentuk selama reaksi dan untuk itu kita memerlukan metode eksperimental lain yang akan dipelajari di bab 8 kalau dibuat selain yaitu dengan melibatkan apa namanya misalnya efek isotope kinetik analisis efek isotope kemudian kita bisa menggunakan analisis hubungan energi bebas linear dengan free energy relationship atau berbagai metode-metode eksperimental lain untuk mendeteksi mekanisme reaksi itu akan kita bahas di video selanjutnya yang sudah mulai masuk ke bab selanjutnya yaitu bab 8 untuk video ini saya akhiri di sini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati